Terima kasih. 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 berita ini, pers timur dan pers barat. Sehingga pasti setelah saya memunculkan wacana ini, pasti muncul di benak Anda semua. Kemudian posisi berita di Indonesia itu seperti apa ketika kita mendefinisikan berita di Indonesia. Inilah kemudian saya anggap dan saya harap teman-teman semua terpancing untuk memikirkan, bahkan untuk mencari berbagai macam literatur, bagaimana kondisi pers, bagaimana kondisi berita-berita yang ada di Indonesia hari ini. Oke, kita lanjutkan ini pertanyaan berikutnya. Lalu bagaimana berita di Indonesia hari ini? Nah ini menimbulkan tanda tanya semua. Nah, jadi dengan demikian sampai hari ini, kalau kita melihat dan mencermati berita-berita, maka kita cenderung masuk ke definisi berita versi barat. Sebagai contoh, Tom Crack, Direktur Institut Jurnalistik di London mengatakan bahwa news is north, is west south, yang artinya suatu cerita yang masih tidak dapat dibuktikan kebenarannya, namun menunjukkan maksudnya, yaitu bahwa berita adalah untuk memuaskan, dalam nanda kutip ya ini ya, untuk memuaskan nafsu ingin tahu manusia dengan memberikan kabarnya dari segala penjuru. Jadi seorang jurnalis, seorang yang menulis berita atau berita itu harus memuaskan nafsu dari para pembaca, dalam nanda kutip ya. Kenapa? Coba deh, sekarang kita refleksikan kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin semenjak Anda membuka mata, bangun tidur itu ya, saya yakin Anda pasti ingin mencari sesuatu, informasi apa hari ini yang sedang terjadi. Kalau dulu kita lihat TV, kalau sekarang Anda pasti akan buka handphone Anda, bagaimana perkembangan transfer pemain cepat gula hari ini misalnya, bagaimana kasus kebakaran kejaksaan misalnya, atau yang lainnya, bagaimana perkembangannya. Itu sebenarnya kan sesuatu keinginan kita yang itu kita menuntut sebenarnya, dalam nanda kutip di sisi lain, bahwa kemudian media-media harus memproduksi berita sedemikian lupa. Nah pada akhirnya, definisi berita itu yang mudah dipahami adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik perhatian orang. Jadi berita hari ini itu memang harus fakta dan opini dicampur, tapi juga harus menarik. Berita kalau tidak menarik, dia mungkin saya lihat tidak jadi berita. Karena kita ini semua ingin informasi yang menarik. Sehingga itulah fenomena yang terjadi di Indonesia hari ini. Jadi memang Indonesia itu agak ke arah pers barat pada akhirnya. Karena bagaimanapun kita harus tahu bahwa media-media yang ada di Indonesia hari ini berkompetisi untuk, misalnya kalau sekarang media online, maka mereka membuat berita sebaik mungkin agar viewernya banyak, yang berujung pada mungkin iklan mereka nanti akan naik. Terus pertanyaan berikutnya, di mana Pak kita bisa menemukan berita yang idealis, yang tanpa kepentingan, tidak memilih pemerintah, dan juga tidak memperjualbelikan nilai berita itu sendiri. Maka Anda juga bisa mencarinya, masih ada sebenarnya di Indonesia, di media-media komunitas, yang memang mereka memberitakan segala sesuatu, tidak dengan kepentingan apapun. Tidak pro pemerintah, tapi juga tidak memperjualkan berita ini. Murni ingin memberikan informasi. Tapi apakah itu menarik? Belum tentu. Bisa juga informasinya ya datar-datar saja. Menarik untuk orang yang ingin mencari informasi itu. Tapi untuk orang yang umum, saya pikir itu tidak menarik misalnya. Nah ini fenomena-fenomena tentang berita, yang bisa jadi diskusi selanjutnya, yang bisa Anda lakukan dan jalankan terkait masalah berita ini. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah ini ada analogi menarik. Mana yang layak diberitakan? Apakah anjing menggigit manusia? Ya, ataukah manusia yang menggigil anjing? Atau manusia yang berkelahi dengan anjing? Nah ini semacam memancing insting Anda. Karena bagaimanapun pada matakula ini Anda dicetak juga, untuk bisa membuat berita pada akhirnya. Nah ini insting. Jadi mana yang kita jadikan berita? Kalau anjing menggigit manusia, saya pikir itu sudah hal biasa gitu ya. Sejak kecil saya dikejar-kejar anjing gitu ya. Tapi Alhamdulillah tidak sampai digigit gitu ya. Tapi kalau manusia menggigit anjing, itu yang luar biasa. Artinya berita itu butuh sesuatu yang menarik. Tapi tunggu dulu, apakah kalau manusia digigit anjing itu bukan berita? Belum tentu juga memang. Tapi lihat siapa yang digigit gitu ya. Kalau yang digigit anjing Syahrini, saya pikir bisa jadi berita gitu ya. Kalau yang digigit cuma mahasiswa ilmu komunikasi, saya pikir ya, orang cuma melirik sebelah mata. Wah iya ini karena memang ada anjing di depan rumahnya tetangga, kok malah tambah di goda misalnya. Itu tidak akan jadi berita. Pasti cuma jadi obrolan-obrolan kecil. Tapi kalau Syahrini atau siapa digigit anjing yang punya nilai popularitas tinggi, pasti juga bisa jadi berita. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa berita itu akan menjadi berita kalau dia adalah sesuatu yang bisa kita definisikan ketidakwajaran. Atau itu bicara bagaimana ada orang yang populer. Apapun yang mereka lakukan kalau orangnya populer pasti akan jadi berita ya. Lionel Messi lagi main di pantai aja jadi berita gitu ya. Apalagi main pantainya di pantai baru atau pantai di Jogja. Apakah beritanya akan luar biasa. Ini kalau ada mahasiswa ilmu komunikasi lagi main di pantai itu tidak mungkin jadi berita. Jadi itu bisa kita pahami. Nah ini yang kemudian yang saya sebutkan tadi. Apa itu berita? Apakah manusia menggigit anjing? Bukan anjing menggigit manusia. Sesuatu yang belum pernah didengar sebelumnya. Itu disebut sebagai berita. Kabar gembira atau musibah. Itu bisa juga dijadikan berita. Sesuatu yang menurut berita redaktur atau reporter dianggap sebagai berita. Nah inilah yang kemudian dikatakan bahwa reporter dan redaktur punya sudut pandang yang berbeda. Jadi bisa jadi reporter membuat berita sebaik mungkin tapi keputusan tetap ada di redaktur. Selera media juga berbeda-beda. Bisa jadi ya. Jadi berita A itu adalah menurut media A itu berita. Tapi menurut media B, berita A itu bukan berita. Jadi itulah kemudian fenomena yang bisa kita diskusikan. Lebih lanjut lagi tentang berita. Ini juga bicara bagaimana media itu yang meliput dan siapa reporternya dan siapa juga redakturnya. Jadi banyak hal yang fase-fase yang kemudian tidak anda bayangkan sebelumnya. Itu ternyata berita itu sangat ini ya. Enggak sesimpel yang kita bayangkan. Banyak hal yang kemudian harus dilalui. Berikutnya ini ada jenis berita. Ada hard news berita langsung ya. Berita yang sangat menekankan tentang kecepatan. Yang itu sekarang banyak dilakukan oleh media-media online di Indonesia. Jadi yang penting ada 5 wisatua naik. Ada 5 wisatua naik publish dan lain sebagainya. Kemudian dalam proses itu ada namanya rapat kabinet, peristiwa olahraga, kecelakaan. Ini yang biasanya jadi di Yanu ya, bagian dari hard news. Bencana alam, meninggalnya orang terkenal. Nah itu bisa jadikan hard news. Jadi harus cepat dikabarkan. Ini yang kemudian kalau pengalaman saya dulu jadi reporter, teman-teman yang bekerja di straight news atau hard news itu biasanya orang-orang yang cepat dan mobile. Artinya dia bisa sesegera mungkin ada di lokasi A kemudian di lokasi B dan seterusnya ketika kejadian-kejadian itu sedang berlangsung. Jadi memang tidak semua orang atau reporter bisa menjalankan di kondisi-kondisi yang seperti itu. Berikutnya, soft news. Berita tidak langsung ya, jadi tidak terikat waktu. Jadi ini bisa lebih mendalam, bisa diolah sedemikian lupa. Seperti penemuan ilmnya, kisah sukses ya. Kemudian kisah tragis, ada drama-dramanya. Jadi ya mirip-mirip menulis novel lah sebenarnya. Menulis-menulis yang depth mendalam. Jadi ada analisis, bisa juga dibumbui sesuatu yang sangat dramatis. Bahkan ada romantisme-romantisme tertentu. Artinya itu yang dibicarakan ketika kita bicara soft news. Jadi berita ada hard news, ada soft news. Jadi karakternya berbeda. Yang ini berpaju dengan waktu, yang ini kita bermain di kedalaman. Artinya kita harus lebih dalam, lebih banyak data, lebih banyak mengajak pembaca untuk masuk ke dalam situasi yang akan kita gambarkan. Jadi seperti itu. Nah ini adalah nilai-nilai berita yang memang harus kita pegang ya. Yang pertama adalah penting, kedekatan, aktualitas, ukuran, ternama, konflik, seksualitas, minat insani, dan luar biasa. Nah itu tadi terkait berita. Maka dibalik itu pasti teman-teman bertanya, yang mana sih yang ideal ketika kita bicara berita, ketika kita bicara jurnalisme. Apakah harus seperti itu? Nah Bill Kovach dan Tom Rosenzfeld ini pernah melakukan riset ya di Amerika. Dan mereka kemudian menelurkan 9 elemen jurnalisme. Yang pertama jurnalisme itu mengejar kebenaran. Hari ini teman-teman yang sekolah di program studi ilmu komunikasi, saya pikir juga harus bicara bagaimana itu tentang kebenaran. Meskipun berita adalah barang dagangan, kalau dalam versi pers barat tadi. Tapi poinnya kita harus mengabarkan sesuatu yang benar. Jangan sampai kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya kebenaran tadi. Jadi kita mengabarkan sesuatu yang tidak benar, itu yang bukan berita. Jadi tolong itu dipegang, karena itu juga kalau kita bicara kode etik jurnalistik, itu adalah bagian dari kode etik. Komitmen masyarakat kepada masyarakat dan kepentingan publik itu penting. Ya Pak, hari ini kami bisa menerima itu. Tapi bagaimana kalau nanti kami berada di media yang punya kepentingan tertentu? Ya minimal ini sudah ada dalam hati nurani kalian semua. Bahwa ketika kita bicara berita dan itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka seorang jurnalis harus punya komitmen bahwa mereka hadir ini adalah untuk kepentingan publik. Selain juga mereka mewakili media yang mereka, tempat mereka bekerja. Kemudian jurnalis itu harus disiplin menjalankan verifikasi. Tidak cepat puas, jadi memang tidak ada namanya cover both sides. Kita tidak boleh dalam berita itu cuma dari satu sumber. Misalnya si A dituduh gitu ya, melakukan penggelapan uang. Nah kita tidak boleh cuma mewawancara sama si A. Kita harus mewawancara si B dan si C. Atau bahkan si D. Untuk bisa melihat keberimbangan berita ini ya. Jadi itulah namakan cover both sides. Berita yang B adalah berita yang memang mewawancarai dan ada sumber-sumber dari kedua belah pihak. Kita tidak boleh cuma bermain di satu sisi. Takutnya nanti beritanya tidak objektif gitu ya. Berikutnya. Adalah independen terhadap sumber berita. Jelas gitu ya. Jadi kita harus independen. Jadi jangan sampai karena wah saya mau wawancara salah satu dosen nih. Karena terkait masalah apa gitu ya. pelecehan atau apa. Tapi dosen itu dosen yang merupakan dulu pernah membimbing saya nih gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu kita harus independen terhadap sumber berita. Kemudian harus menjadi pemantau kekuasaan. Jadi memang ini yang berat ya. Tapi ini juga harus kita pegang. Memang bagaimanapun nilai awal dari seorang jurnalis itu adalah memantau penguasa. Jika tidak benar ya kita ingatkan. Memang dengan data. Bukan dengan opini ataupun dengan hal-hal yang kemudian sifatnya tidak fakta. Jadi kita ingatkan dengan fakta di lapangan bahwa ini loh misalnya kebijakan BLT seperti ini. Kita ingatkan dengan berita bahwa ini loh BLT banyak penyimpangan di lapangan. Jadi pemerintah tahu dan melakukan evaluasi gitu ya. Menyediakan forum bagi masyarakat. Jadi dalam sebuah surat kabar atau media harus ada ruang untuk masyarakat melakukan atau memberikan suaranya langsung gitu ya. Jadi ini semacam ruang publik untuk masyarakat menyuarakan. Yang menarik ada salah satu radio di Surabaya itu namanya suara Surabaya. Itu memang mereka wala full gitu ya. Mereka menyediakan forum masyarakat untuk saling menyampaikan informasi melaporkan. Oh disini ada kebakaran live langsung dari masyarakat gitu ya. Bisa ditelusuri bagaimana fenomena dari suara Surabaya itu. Kemudian berusaha keras membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan. Jadi memang ini tugas dari seorang jurnalis. Tidak hanya memaparkan data mentah tapi juga bagaimana bisa membuat itu menjadi menarik ya. Sehingga orang menjadi lebih paham tentang fenomena yang ada di sekitarnya gitu. Menjaga agar berita proporsional sesuai porsinya dan komprehensif ya. Ini sama dengan tadi kita juga harus mempertahankan yang namanya cover both side. Cover both side ya harus berimbang gitu. Mengutapakan hati nurani. Jadi memang seorang wartawan bagaimanapun harus tetap memegang yang namanya idealisme. Artinya hati nurani ini harus tetap dijaga. Ketika kita mau mengungkap kasus ada korupsi di sana, ada pelanggaran, ada kejahatan di sana. Tiba-tiba kita didatangi oleh pelaku atau sumber berita ataupun yang mau akan kita beritakan. Kita diberi misalnya sekian, ratus miliar gitu ya agar berita enggak naik. Tapi hati nurani kita lah yang kemudian berbicara bagaimana kemudian ini menyangkut kepentingan orang banyak. Nah dari situ saya pikir kalau seorang wartawan atau jurnalis ketika membuat berita memegang teguh 9 elemen jurnalisme ini, saya pikir hal-hal yang selama ini menjadi stigma buruk dari wartawan saya pikir akan tidak mungkin melekat pada anda gitu ya. Ketika kita sudah mempraktekkan 9 elemen jurnalisme ini. Saya pikir itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa menjadi pemantik diskusi kita dan memahamkan kita tentang apa itu berita dan nantinya ketika kita bisa menulis berita dan menjadi seorang jurnalis maka kita bisa memegang prinsip-prinsip elemen-elemen yang sudah dipaparkan oleh Bill Kovacs tadi tentang 9 elemen jurnalisme itu. Saya pikir itu terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan materi pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.